Dan tiba-tiba Boruto yang tadi lagi asik main game di dalam rumah, di ruang tamu Merasakan Chakra Kawaki tiba-tiba kabarnya menghilang Yeay! Kali ini gue langsung buat video karena spoiler Boruto Cap 61 udah mulai keluar dan gue semangat banget Karena episode kali ini bukan cuma ocehan-ocehan Tapi akhirnya ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Code Aida Untuk menyerang Konoha Dan ini cukup menarik banget dan gue pengen cepet-cepet bahas ke kalian Dan gue harap di chapter kali ini kalian ikutan komen di video kali ini Gimana pendapat kalian Karena ini masih spoiler jadi kita tuh masih menebak-nebak guys ya Yaudah tanpa bahasa basi langsung gue mulai Tapi jangan lupa untuk buat subscribe, komen, dan juga share Langsung kita mulai Nah jadi di chapter 61 ini cukup menarik banget Karena ini beberapa gambar yang udah muncul di media sosial Makanya gue harap kalian ikut komen gimana pendapat kalian Dan kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Masashi Kishimoto guys ya Yang pertama ini kabarnya di chapter 61 sendiri Akan dibuka dengan sampul dari Amado ya Bisa dibilang Amado ini tetep seperti orang yang gimana ya Menurut gue tetep keren Terus juga tetep bisa dibilang fashionable untuk seorang bapak-bapak Dengan kacamata yang oranye, bewok yang putih, rambut yang putih, dan juga rokok surya Tapi tetep balik lagi kita belum tahu nih apa sih tujuan dari Amado sebenarnya Karena si Kamaru sendiri masih belum percaya sama Amado Nah ini adalah bocoran dari sampul depannya Nah dari sampul ini kabarnya judulnya adalah kegilaan Nah siapakah yang dimaksud dari judul ini kegilaan? Kawaki, Boruto, Amado, Kot, Eida, atau siapa? Ya kan itu yang masih kita belum tahu nih Hanya Masashi Kishimoto Tapi kalian juga boleh komen di bawah Gimana pendapat kalian ya Kita next Selanjutnya adalah gambaran antara obrolan yaitu Amado dengan Shikamaru Nah disini digambarkan kalau kalian lihat ya Itu berada di gedung atas Konoha Dan ini terjadi di obrolannya kayaknya siang hari guys Bukan malam hari ya Nah dari obrolan ini gue gak cukup paham Karena dari beberapa gambar ini masih ada beberapa Masih bahasa Jepang dan juga masih beberapa bahasa Spanyol yang udah keluar Tapi kabarnya dari obrolan ini adalah menceritakan tentang kegilaan Ataupun cintanya Kawaki sama Naruto guys Karena Amado merasa bahwa Kawaki sangat mencintai Naruto Bahkan seperti ayah Karena dia berhasil menghilangkan kebencian yang ada di dalam tubuh Kawaki Mungkinkah yang dimaksud dengan kegilaan tadi adalah kegilaannya Kawaki terhadap Naruto Kayak karena sangking sayangnya Selain itu katanya ada obrolan juga Dimana Shikamaru mencoba mengepus kepada Amado Sebenernya apa tujuan lo? Lo gak ada tujuan nyat untuk menyerang Konoha Atau lo sebenernya punya tujuan lain? Nah ada obrolan-obrolan seperti itu Tapi kita masih belum tau karena ini masih spoiler guys ya Kita lanjut lagi guys di obrolan selanjutnya ya Nah ini adalah beberapa gambar yang udah muncul juga Menceritakan tentang Sasuke yang akhirnya muncul di chapter 61 setelah sembuh Akibat matanya dicolok guys ya Jadi disini terlihat Sasuke yang sedang Gak tau ini sama Shinobi Konoha juga Tapi kayaknya ini adalah Shinobi yang ditugaskan sama Sai ya Karena Sai sebagai badan intelijen dan Konoha Menyuruh beberapa Shinobi untuk menjaga bekas akar yang muncul di beberapa wilayah desa Konoha Kalau kalian yang belum tau maksudnya gimana Kalian bisa cek di video sebelumnya Komik Boruto chapter 60 Ikram Afro ya Gue menceritakan disitu Nah jadi kan di chapter sebelumnya itu menceritakan bahwa Shinobi Konoha menemukan beberapa luka bekas akar di daerah Shinobi Konoha Dan di beberapa negara-negara besar lainnya Dan Sai dan Sikamaru mengambil tindakan untuk menjaga setiap bekas akaran tersebut Dan ini adalah salah satu ninja yang tampaknya bertemu sama Sasuke Dan kayaknya Sasuke ini kabarnya memberikan semangat kepada orang ini bahwa Lo tetap lakuin tugas lo dengan bener karena gue juga melakukan tugas gue dengan sungguh-sungguh Itu kabarnya guys ya Karena masih bahasa Spanyol, masih bahasa Jepang gitu Gue juga masih belum seberapa paham ya Tapi kurang lebih gambarnya kayak gitu guys Jika dapat kalian komen di bawah Apakah dia mengkhianat? Kita juga gak tau ya Karena kita tau juga anggota Boruto ataupun pengikutan Boruto itu masih banyak Mungkin kalau orang ini adalah mata-mata dari klannya Boruto kita juga gak tau ya Kita next lanjut guys Nah ini dia nih Disini menceritakan tentang suasana rumah dari Boruto dan juga Naruto ya Tolong perhatikan baik-baik gambar guys Disitu digambarin ya Boruto sedang asik lagi main game Dan Hinata sedang asik nonton drama Tukang Bukur Nekhaji Ya dan sebelahnya ada Naruto Nah disini terlihat Hinata kun kayak Uuuuh kayak lagi nonton film Uuuuh gitu ya Sampai terbawa suasana hampir menangis Nah disini terlihat Boruto yang lagi asik mainin gamenya Ya kayaknya bener fire sih gue juga gak tau Dan Naruto yang terlihat sangat kelelahan gak tau kelelahan karena habis kerja Atau karena bosan ngeliatin drama serial yang ditonton sama Hinata guys Dan disini juga digambarkan bahwa Timawari sudah terlelap dan sudah tidur Nah terus tiba-tiba muncul nih Kawaki dari pintu digeser Dan Kawaki minta izin katanya untuk membuang majalah ataupun sampah yang ada di kamarnya Dan Hinata pun mengizinkannya guys ya Nah kabarnya kalian harus tau nih Sebenernya ini adalah fake ya Liat dari Kawaki ini fake Kita next Ini adalah versi Jepangnya ya Nah disini terlihat ya Gambaran tentang Kawaki yang sedang membuang majalahnya Di pinggiran tiang dekat rumahnya guys Dan Kawaki juga seperti sedang mengecek nih Jadi kalau kita besarin lagi ya Sedang mengecek tentang Ninja Konoha yang ditugaskan Sai Ataupun Shikamaru untuk mengawasi gerak-gerik dari Kawaki guys Nah digabarkan juga ini suasananya malam hari ya Jadi ini udah beda obrolan antara si Amado dengan Shikamaru tadi Nah Kawaki langsung tiba-tiba loncat dan masuk ke semak-semak guys Dan si Noblinya masih tetap ada di atas sana ya Mungkin si sebelumnya gue berpikir bahwa kayaknya Kawaki ini Biasanya kan dalam tinggi depan Tapi dia pengen cepet Ya namanya Ninja kan bisa loncat tinggi Biasanya pocat Nyumput di semak-semak ya Dan kita next lagi coba Selanjutnya Kawaki masih berada di semak-semak guys Dan tiba-tiba Boruto yang tadi lagi asik main game di dalam rumah Di ruang tamu merasakan chakra Kawaki tiba-tiba kabarnya menghilang Nah ini yang membuat Boruto tiba-tiba kaget ya Tapi gue juga sempet bingung sebenernya Kalau Naruto ada disitu Naruto sebenernya bisa ngerasain gak sih Sebenernya chakra Kawaki menghilang Karena kan tangan yang dikasih sama Kawaki adalah tangannya Naruto ya kan Seharusnya Naruto bisa merasakan Tapi apakah karena faktor QB yang sudah gak ada di tubuhnya Nah gue juga gak tau nih guys ya Coba gimana dapat-dapat kalian Dan tiba-tiba ini yang paling gue benci nih Akhirnya Code muncul di serial 61 ya Ih akhirnya dia melakukan pergerakan yang menurut gue cukup berbahaya banget menurut gue Jadi Code ini muncul di tanda cakar yang udah dia buat di beberapa tempat Salah satunya adalah di pinggiran desa Konoha guys ya Nah kalau lihat disini Code baru muncul sendiri Dia muncul sendiri di Konoha menurut gue kayak Code ini apakah yang dimaksud dari judulnya ini Kan tadi kegilaan Apa yang dimaksudnya adalah kegilaan Code yang ingin membunuh orang-orang yang telah membunuh Otsutsuki Karena kita tau bahwa Code itu adalah orang yang sangat memuja sekali Klan Otsutsuki sebuah Siboro ya Next Nah di chapter selanjutnya Ini digambarkan Tadi kan si Code sedang ada di desa Konoha ya kan Terus tiba-tiba berpindah ke Eida Dan dilihat disini bahwa Eida diberikan tanda luka cakar di banggir lengannya Dan muncul mulutnya Code agar bisa berbicara langsung dengan Eida Karena sepertinya Code tidak bisa mengambil akal ini sendiri Dan dia meminta bantuan Eida untuk membimbingnya Untuk menemukan dimana Kawaki berada guys Dan disini ada si Gue lupa sih nama anaknya Bukan anaknya Adeknya si Eida ini Gue lupa namanya Deamon Deamon ya Sedang di pangku kayaknya ketiduran Dan terlihat juga disini Kalau kita perhatikan di sebelah kiri di malam hari Kawaki berhasil meloncati tembok yang ada di Konoha guys Yang beneran berarti dia mencoba kabur dari Konoha Apakah alasan dari Kawaki ini Kalau gue pribadi Dia ingin melindungi Naruto Boruto dan juga orang-orang yang di desa Konoha Agar tidak ikut campur Ataupun tidak terbawa Masalah karena dirinya Balik lagi itu masalah yang dia dihadapi Kawaki Kalian bisa ngecek di beberapa chapter sebelumnya Yang ketika Boruto ngobrol sama Kawaki Dan juga Kawaki yang ketika Ngobrol sama Shikadai dan lain sebagainya guys Nah selanjutnya Aida memberikan informasi kepada Pod Kabarnya ya memberikan informasi kepada Pod bahwa Kawaki pergi ke sebuah arah gitu Arah yang kita belum tahu kemana tujuan Kawaki Apakah gimana-gimana gue juga belum tahu Dan ada sedikit obrolan ataupun bocoran gue juga gak tahu Ini gue dapat dari Twitter ya Kabarnya katanya di antara obrolan batu Jepang ini Aida sempat bilang Sepertinya aku mempunyai firasat yang buruk Nah apakah itu benar atau enggak Gue juga gak tahu Apakah nanti ketika siapa? Kawaki pergi ke suatu tempat Dan tiba-tiba bertemu sama Kasin Koji Nah kita juga gak tahu Karena Kasin Koji belum muncul sampai sekarang Karena kayaknya bakal ada pertempuran Atau pertemuan antara Kawaki dengan juga Kot Tapi kita tahu di beberapa chapter sebelumnya Kawaki sangat takut dengan Kot Karena Kawaki merasa bahwa Kot adalah orang yang gila gitu Karena seharusnya yang menjadi wadah Osusuki itu adalah gue Kot bukan lu Kawaki Bahkan sempat diancam beberapa kali ya Itu gambaran dari chapter yang ini guys Kita next lagi ada lagi Nah selanjutnya Boruto makin merasakan bahwa Chakra Kawaki semakin lama semakin menghilang Nah ini membuat Boruto panik Kenapa tiba-tiba Chakra nya menghilang Tapi tidak diceritakan kenapa Naruto tidak merasakan hal yang sama juga Atau Shinobi Konoha ataupun sistem yang ada di Konoha Kan ada sistem pelacak ya dari klannya Hinojin gitu Nah selanjutnya Naruto merasakan benar bahwa Chakra Kawaki benar-benar menghilang dari Konoha Dan nanti di chapter selanjutnya ini ada obrolan kabarnya Antara Boruto dengan Inojin ya anaknya dari Sai dan juga Hino Yang Boruto mencoba mencari informasi bagaimana sistem di Konoha bekerja Karena dia merasa Chakra Kawaki tiba-tiba menghilang guys Nah ini adalah obrolan-obrolan selanjutnya Tapi kayaknya di chapter ini gue gak tau apakah akan ada pertarungan atau gimana Kita juga belum tau apakah akan banyak obrolan Tapi setidaknya cerita di chapter ini sudah membuat gue pribadi untuk Wah ini udah mulai seru lagi nih ceritanya Karena ini udah masuk ke pergerakan dari Kot untuk menghancurkan Konoha Nah kita belum tau nih gimana nanti cara Sasuke menghadapi dan juga Naruto menghadapi Kot Dimana Chakra mereka sudah balik biasa Nah kita juga gak tau Nah mungkin kalian belum masih bingung nih Bang sebenernya Naruto tampak Yubi gimana kuat atau enggak Nah kalian belum tau kan kalian bisa cek di video sebelumnya Kekuatan dari klan Uzumaki itu seperti apa Ternyata tampak Yubi Naruto juga tetap kuat ya kalian bisa cek di videonya Nah gue ikram Afro itu gambaran dari serial Boruto Bocoran dari chapter 61 dan nanti di tanggal 20 ya Itu serial Boruto bakal keluar bahasa Inggrisnya Tapi gue bakal bacain seperti video-video sebelumnya Itu di hari selanjutnya di tanggal 21nya Jadi kalian tetap pantengin aktifkan loncengnya Gue ikram Afro pamit Jangan lupa komen gimana pendapat kalian See you and bye-bye